Halo semuanya, selamat datang di channel Vitra Eri Kembali lagi di Evans Motor dan kembali lagi bertemu mobil yang spesial Di belakang saya ini adalah mobil yang belum sampai 6 bulan launching di dunia Yaitu Range Rover Sport Mobil ini pertama kali diperkenalkan di dunia di bulan Mei 2022 Tapi sekarang sudah ada di garasinya Evans Motor Bahkan di APM-nya saja belum masuk ke Indonesia Tapi sekarang ini unitnya sudah ada dan kita akan lihat detail dari Range Rover Sport terbaru ini Yang menurut saya ini adalah Range Rover yang cocok untuk digunakan bagi Anda yang masih berjiwa muda Jadi Range Rover Sport itu adalah varian yang lebih sporty, varian yang lebih fun to drive Varian yang lebih enak untuk disetir sendiri dibandingkan Range Rover yang besar, yang faux Nah Range Rover itu terkenal sebagai mobil yang capable untuk off-road Kemudian kemewahannya juga luar biasa serta kenyamanannya juga sangat-sangat baik Tapi Range Rover yang full size, yang faux, itu biasanya hanya cocok kalau misalnya kita ya berkendara sekali-sekali Atau kita lebih sering di belakang menggunakan jasa pengemudi Tapi kalau digunakan sendiri memang dia ukurannya besar Tapi Range Rover Sport ini diciptakan untuk orang yang suka menyetir sendiri Makanya bentuknya itu sedikit lebih compact dan bentuknya lebih sporty Nah ini ciri khas dari Range Rover Sport ini adalah atap yang lebih melandai Kemudian proporsi bentuk yang memang lebih sporty Pertama kali diperkenalkan Range Rover Sport itu konsepnya itu di 2004 Jadi Range Rover mencoba menjual versi lebih sporty dari Range Rover Yang itu mungkin menjadi perdebatan di awal dan penjualannya juga tidak terlalu banyak Di awal kemunculannya mungkin hanya 20 ribu, 30 ribu setahun Tapi 5-6 tahun terakhir ini permintaan akan Range Rover Sport membludak Setahun bisa mendekati 90 ribu unit mobil Sehingga Range Rover melihat bahwa Range Rover Sport ini memiliki segmennya sendiri Dan satu daya tarik dari Range Rover Sport ini adalah harganya yang lebih reasonable Harganya yang lebih rendah dibandingkan Range Rover yang full size, yang faux Itu sekitar 15-20% lebih rendah dibandingkan Range Rover yang besar Tapi kalau saya pribadi, saya suka sekali melihat bentuk dari Range Rover Sport ini Kita lihat dari bagian depannya Bagian depannya ini adalah bagian yang paling mirip dengan Range Rover yang besar Ini ada lampunya sudah LED dan kemudian bentuk-bentuk bumpernya Ya memang ini lebih sporty, lebih sampai ke bawah bumpernya Tapi masih mirip, benar-benar orang tidak akan salah bahwa ini adalah sebuah Range Rover Kemudian ini tulisannya warna hitam Dan satu ciri dari Range Rover Sport adalah overhangnya yang pendek ke depan Jadi ban itu dekat sekali dengan ujung mobil itu akan memperbaiki proporsi dari mobil ini Dan juga memperbaiki pengendaliannya Ini bannya besar sekali, 22 inci Dan Range Rover Sport ini juga sudah menggunakan suspensi udara Jadi dia bisa profilnya ceper Kemudian dia juga bisa ditinggikan Kemudian kekerasan dan keempukannya juga bisa diatur secara mudah dari balik kokpit Nah sekarang kita ke bagian belakangnya Ini yang cukup berbeda Dari samping saja ini sudah melandai ala coupe Dan ini adalah spoiler terbesar yang pernah dibuat oleh Range Rover untuk produknya Ada di Range Rover Sport ini Nah ini kita bisa lihat belakangnya Belakangnya ini lebih ini ya Lebih simple, lebih sporty Kalau yang Range Rover yang besar itu dia sampai ke bawah itu ada Contohnya mobilnya di situ nanti bisa dibandingkan Dan plat nomor Kalau yang Range Rover biasa itu ada di atas Kalau yang Range Rover Sport ini lebih ke bawah Alasannya adalah karena desainernya ingin bentuk bagian belakang yang simple ini Tidak terganggu oleh plat nomor Jadi ini dipindahkan ke bawah Kemudian kenalpot Besar sekali Ini ada dua kenalpot yang ujungnya itu besar sekali Menambah tampilan gagah dari Range Rover Sport ini Nah sekarang kalau kita buka bagasinya Masih cukup lega ya Masih lega sekali buat liburan keluarga juga Bisa kemudian disini ada tombol buat menurunkan atau menaikkan suspensi Jadi unloading-unloading barang bisa dilakukan di posisi suspensi yang paling rendah Kemudian di bawah sini ada ban serep temporary Walaupun besar sekali ini ban serepnya Tapi ini temporary Dan disini Kalau kita mau memperbesar kapasitas bagasi Kita bisa melipat jok belakang dan melipatnya gak usah capek-capek Tinggal pencet tombol aja seperti ini Dia langsung melipat rata Well gak rata-rata banget Tapi ini benar-benar bisa membuat area barang yang sangat luas Mendekati 2000 liter Keren ya Ciri khasnya ini tulisannya hitam semua gini tuh bikin kesannya menjadi maco Dan memang mobil ini maco Walaupun mobil ini dibuat dengan konsep yang lebih sporty Tapi penggeraknya All wheel drive-nya itu pure dari Range Rover Jadi sangat-sangat capable untuk off-road Bahkan bukan hanya off-road ringan Off-road yang lumayan berat sekalipun Mobil ini sangat capable Kemudian kalau kita lihat Disini ada desain clue dari Range Rover terbaru Yang juga hadir Yaitu tuas pintu yang rata dengan body Dan dia sudah dilengkapi dengan footstep otomatis Jadi ketika kita mau naik ke mobil Dia ada footstepnya seperti itu Memudahkan kita buat naik ke mobil Padahal sebenarnya juga gak susah-susah amat Karena mobil ini sudah rendah Dan wow Interiornya keren banget Tapi sebelum masuk ke interiornya Kita lihat dulu mesinnya Karena ada beberapa varian mesin yang Dijual di dunia Untuk Range Rover Sport ini Namun untuk yang di Evans Motor Ini adalah tipe yang 400P400SE Jadi dia mesinnya 3000cc 6 silinder Turbo Dengan tenaga 400PS Dan torsi 550Nm Yang disalurkan ke 4 roda Lewat transmisi ZF8 Speed Dan dia 0-100km per jam Bisa tuntas dalam 6,0 detik Tapi mesin ini diklaim lebih hemat Dibandingkan Range Rover Sport sebelumnya Karena sekarang sudah memiliki teknologi mild hybrid Jadi dia bisa mematikan mesin lebih sering Walaupun bukan full hybrid Yang bisa bergerak dengan baterai saja Tapi dia mild hybrid ya Mungkin lebih hemat sedikit Tapi konsumsi bahan bakar Bukan satu pertimbangan orang Untuk membeli Range Rover Sport Alasan utama orang membeli mobil ini Adalah memiliki SUV yang gagah Yang capable di off-road Tapi juga sekaligus tetap keren untuk dilihat Dan fun to drive Di luar negeri mobil ini banyak disaingkan dengan Porsche Cayenne Tapi sebenarnya agak berbeda konsepnya Karena kalau Porsche Cayenne Itu dia akarnya dari Porsche Pembuat mobil sport Artinya itu mobil sport yang dibuat seperti SUV Tapi kalau Range Rover Sport Ini adalah pure sebuah SUV yang capable di off-road Tapi dibuat lebih sporty Supaya lebih asik dikendarai Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam Luar biasa ini dalamnya Coba kita lihat ya ada vakumnya apa enggak Oke yang ini enggak ada vakumnya Dan Instrumennya full digital Ini sebenarnya mirip dengan Range Rover yang Di atasnya ya Yang full size ya Ada curve display juga disini Cuma perbedaan paling nyata adalah Ini konsolnya lebih tinggi Jadi akses untuk ke Tuas transmisinya ini lebih Mudah dan lebih Membuat Anda serasa terkungkung disini Dan Itu biasanya memang Ciri khas mobil-mobil yang sporty itu seperti Tadi Dan sekarang kita Start Start buttonnya ada disini Nah Starternya itu tidak ada cranking lagi Karena dia mild hybrid Jadi dia langsung Langsung nyala aja Mesinnya Layar instrumennya Sangat Sangat Clear Dan ini Bisa ada beberapa Mode Untuk Ditampilkan Jadi ada beberapa Alternatif Display ya Alternatif Design Untuk instrumen ini Kemudian disini juga Layarnya sama Seperti Range Rover yang Lebih besar Dengan berbagai macam Fiturnya Ada low traction lounge Ada valley mode Juga Apple CarPlay Sudah standar Navigation Kemudian Seeds Disini juga Kita bisa lihat Sudah ada Pelipatan kursi Yang bisa dilakukan Dari Layar Ini Ada memorinya Semua Ada heaternya Disini Jadi bisa Ada pemanas kursi Semua Cuman memang Ini sudah cukup Responsif ya Gak responsif Responsif amat Tapi Sudah cukup responsif Maksudnya bisa lebih Cepat lagi Nah ini Sekarang ini kita Di access height Kita bisa normal height Bisa offroad height Kita bisa Atur ketinggiannya Sesuai dengan Keinginan Disini Sangat mudah Dan ada haptic Engine nya ya Jadi setiap kali kita Ngeklik itu Ada getaran Jadi itu Konfirmasi bahwa Kita sudah Memencet Tombol sentuh Yang Itu Nah ini Kamera 360 nya Sudah ada Ini karena Pintu kiri Dibuka aja Jadi ini Tapi ini kamera 360 nya sudah Oh bisa diputer Seperti ini Bisa kelihatan Koleksi events motor Lainnya Ada McLaren Ada Porsche Ada hurakan STO Kelihatan semua Disitu Nah Ciri khas Desain terbaru Range Rover Juga hadir Di Range Rover Sport ini Jadi Satu tuas Ini bisa Berfungsi Beberapa fungsi Ini bisa untuk Seat heater nya Kemudian bisa Untuk Suhu Yang diinginkan Dan dia juga bisa Untuk Fan nya Jadi ini Desain yang sangat Simple Tapi Canggih Dan kalau misalnya Anda mau main-main Di tanah Anda tinggal Keluarkan Tombol ini Karena ini akan Mode Berkendara Di Jalan non-aspal Jadi dia disini Ada grass gravel snow Ada Ada lumpur Kemudian ada pasir Bahkan Ada Mode untuk Melewati banjir Ada Ada waterway Jadi kalau kita banjir Di depan Mobil lain minggir Yang ini Tapi ya hati-hati ya Karena Kalau sampai kebanjiran Benar ini mobil Perbaikannya pasti Sangat mahal Heal desain control Sudah Standar Ada dua buah Cup holders Disini Dan disini ada Laci Penyimpanan Desain nya itu Sangat-sangat Elegan Dan sangat-sangat Mewah Dan dia memiliki Chrome Jadi ada Tapi bukan Chrome seperti yang Biasa kita lihat Di mobil normal Ini Chrome nya ini Kelihatan mahal Sekali Ada dark chrome Disini Kemudian ada Chrome yang warnanya Terang Disini ada Chrome lagi Ini chrome nya Luar biasa Dan ini untuk Buka laci Laci bawah Dan ini untuk Buka laci atas Bahkan laci aja Membukanya Dan menutupnya Soft Seperti itu Kulit 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 Empu Kulit Empu Semuanya Dan sekarang Kita lihat posisi Berkendaranya Disini kita Mengatur posisi duduk Di Pintu ya Tuasnya Kemudian untuk Steer nya Nah ini Langsung kelihatan Rasanya Jadi memang Mobil ini tetap Terasa Cukup tinggi ya Karena dia sebuah Range Rover Tapi posisi duduk Anda bisa benar-benar Rendah Dan ini posisi Berkendaranya Sangat ergonomis Mirip-mirip Mobil Sport Posisi berkendaranya Dan Anda akan langsung Rasa Bedanya Antara Mengemudikan Range Rover yang Full Size Yang Vogue Dengan Range Rover yang Sport ini Dia lebih Rendah Lebih Lebih asik Jadi lebih Confidence Dan rasanya itu Pengen langsung Ngebut aja Begitu posisi Berkendaranya Serendah ini Nah ternyata Model yang saya tes ini Juga sudah dilengkapi Dengan Adaptive Cruise Control Dan Land Keep Assist Enak Sangat ergonomis Dan sangat menggugah Posisi berkendara Dari mobil ini Tapi Harus diakui Di Indonesia Walaupun orang Beli Range Rover Sport itu Untuk dikendarai sendiri Tapi sekarang kita harus lihat Bagaimana kalau Kita menggunakan Driver Dan kita di belakang Apakah kita masih bisa Dapat space yang Cukup lega Nah kita buka dulu Ininya Panoramic roofnya Biar lebih perang Sekarang kita akan lihat Bagian belakang Ya memang Harus diakui Bagian belakangnya Tidak selega Dan semewah Range Rover yang Lebih Besar Tapi ini Lightroom Lihat Masih sangat luas Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan ini Headroom masih ada lah Tidak gede-gede amat Tapi masih ada Walaupun mobil ini Menggunakan Panoramic roof Yang jelas itu Mengambil beberapa space Dari Headroomnya Kemudian Pengaturan AC Dia tidak ada Di sini Tidak ada pengaturan suhu Di sini juga Tidak ada pengaturan-pengaturan Seperti yang di Range Rover Jadi Lebih simpel memang Belakangnya Tidak banyak yang bisa Dimainkan Hanya ada Ventilasi AC Tapi duduknya ini Masih cukup 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 nyaman ya Ini sandaran kepalanya Juga Lumayan empuk Tapi memang Dia cukup tegak Duduknya Dia tidak Se-relax Range Rover Yang Biasa Tapi kalau kita di kiri Coba ya Kalau driver kan di kanan Kalau kita kan di kiri Rev Boleh tolong ini Rev Majuin Bangkunya Rev Ini ada tempat Penyimpanan Sedikit di sini Sudah paling maju Mentok Mentok Paling maju Ini kan kalau lagi mode Pakai driver ya Ya oke lah Masih lega juga Tapi definitely Kalau misalnya Anda mau Anda mau Kenyamanan total Di belakang Anda bisa pilih Range Rover Yang itu tuh Ada di sana Nah Kalau misalnya Anda yang Suka nyetir sendiri Memang ini Lebih asik Posisi berkendaranya Aduh Tapi lihat dong Walaupun dia Belakangnya simple Tapi tetap ini Bahan-bahan dark chrome Kemudian ini Audio sudah meridian Dan ini Speakernya ditempatkan Dengan Sangat-sangat Estetis Kemewahan Dan kualitas Dari materialnya Tidak terkorbankan Sama sekali Di Range Rover Sport ini Buat saya Yang usianya Belum terlalu tua Definitely Range Rover Sport ini Menjadi pilihan saya Kalau misalnya Saya menginginkan Sebuah Range Rover Karena ini Lebih Simple Lebih sporty Lebih keren Buat dilihat Buat di setirnya Juga lebih Lebih sporty Posisi Berkendaranya semua Dan Performa mesinnya Juga walaupun Dia bukan Tipe mesin yang tertinggi Yang dimasukkan oleh Evans Motor ini Tapi Sudah sangat Bertenaga Dan 0100 nya Juga hanya di 6,0 detik Membuat Range Rover Sport ini Cocok bagi Anda Yang masih suka Menyetir sendiri Tapi Menginginkan Kemewahan Dan Kualitas Material yang Luar biasa Serta Kemampuan Offroad Tanpa Kompromi Untuk keterangan Lebih lanjut Mengenai Range Rover Sport ini Anda bisa DM ke Evans Motor Disini Ini benar-benar Baru banget Mendarat Mobilnya Sangat Sangat Fresh From the oven Silahkan Anda DM ke Evans Motor Tapi sekian dulu Video saya tentang Range Rover Sport ini Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika Anda belum Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini Follow Instagram saya At fitra.eri Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye-bye